Saya terima kasih kepada Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi sudah bantu saya, tolong saya, dan mudah-mudahan proses ke rumah sakit, selohan Bapak Jokowi bisa dipercepatkan, karena kakak saya bertemu ke perawatan yang serius. Mama sudah tunggu beliau dari berapa lama? Mama sudah tunggu, saya dengar bilang Bapak Jokowi datang, tapi waktu itu bilangnya di Pasar Impresi. Nah, kemarin yang kelas hari minggu, ada orang bilang datangnya di sini, kemarin juga yang kaktikan sudah di sini. Jadi, saya bilang aduh, terima kasih kalau memang Bapak Jokowi datang, saya ketemukan dengan Bapak Jokowi, karena kalau sampai uang sebanyak itu, jangan sampai mampu bayar. Uang yang dikeluarkan berapa, tidak? Iya, diorang yang dikeluarkan, kami masuk awal, itu kan Bapak Jokowi tidak diaktifkan, jadi itu diorang mintanya Rp 1 juta, itu baru 3 jam di rawat. Itu belum masuk ke ruangan, 5 juta, 3 jam. Tapi kami belum bayarkan, saya tidak untuk luar. Saya menunggu proses BAS BJS keluar, terus, mungkin bisa ditulis BAS B. Jadi tadi, Mama sampaikan keluhan apa ke Pak Presiden? Bapak Jokowi bantu saya. Soal apa, Mama? Soal untuk mempermudah saya, seluruh satu saudara yang menghantar. Jadi, dapat BPJS berarti? Atau dia bantuan? Tidak, saya juga tidak tahu, hanya Bapak Jokowi suruh. Saya catat, saya punya nomor HP, foto saya di HP, dan diisi link. Jadi tadi Mama kasih nomor HP, Mama punya ke beliau? Tidak, dan yang Bapak Jokowi pengawalnya itu suruh, ya catat saya. Oh, Mama catat pengawalnya itu punya nomor begitu? Saya tidak catat, jadi sudah ambil nomornya. Saya tidak tahu, saya tidak punya P, anak saya yang punya P. Apaan yang bisa disampaikan ke beliau terkait dengan harapan Mama ke Pak Jokowi tadi? Permintaan Mama ke Pak Jokowi tadi? Karena Bapak Presiden sudah penuh, saya punya permintaan. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Sudah bantu saya. Terima kasih. Bapak Presiden Jokowi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.